Intro Demamix martial art atau bela diri campuran melanda kota-kota mau bagu Sulawesi Utara Bela diri yang melibatkan berbagai macam teknik ini tak hanya diminati oleh fighter pria Tapi juga para fighter wanita rupanya minat para fighter muda dengan bakat terpendam ini Tak lepas dari peran Andri Pakar Yanto yang terus menggiatkan latihan MMA Dan memperkenalkan cabang bela diri ini kepada masyarakat melalui campnya masing-masing Kesuksesan Andri Pakar Yanto dalam setiap penampilannya di Fight Night One Pride MMA Rupanya menginspirasi para pemuda setempat untuk menuju ibu kota dan menjejakan kaki mereka di Octagon One Pride Maka kehadiran Andri saat berlatih di MMA Bogani Fight Camp menjadi daya tarik tersendiri Sambil berlatih, Andri juga menyempatkan waktu untuk memonitor pola latihan yang dijalani oleh para fighter muda Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi terutama atlet-atlet dari kota Maubagu yang akan mewakili di One Pride MMA TV Jika semangat ini terus berlanjut, maka tak heran jika nama-nama fighter potensial dari kota Maubagu akan semakin sering terdengar di Octagon One Pride Dari kota Maubagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan